Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pagi ini saya kembali akan kontrol ke RSCM dan saya naik kereta untuk keberangkatan jam 5 lewat 20 kebetulan keretanya masih kosong bisa dilihat ya keretanya kosong alhamdulillah depan juga sama kosong ini alhamdulillah saya jam 8 sudah sampai RSCM tadi saya nyari toilet tapi lagi dibersihkan dan sepertinya pasien hari ini banyak sekali ini di ruang tunggu A sudah banyak sekali biasanya ini mereka pasien yang sedang nunggu obat di sini juga banyak tuh yang ngantri tapi kalau yang ini saya kurang paham tentang apa itu ini antrian apa saya kurang paham saya masih lagi keliling nyari toilet jadi toilet yang di ruangan rata-rata sedang dibersihkan sekarang kita coba nyari yang di luar ini ada itu di samping IGD ada dua itu tapi satu dalam posisi terkunci oke udah ke toilet sekarang tiba ke tempat pencetakan SEP tapi sekarang baru jam 8 lewat 5 jadi pencetakan itu baru jam 8.30 jadi saya harus nunggu 25 menit lagi kebetulan di seberang cipto ini banyak pendegang kaki lima coba mari kita lihat disana ya saya pilih makan kupat sayur aja lah saya pilih makan kupat sayur aja lah sebenernya ada sate padang soto ayam dan lain-lain sekarang tinggal nunggu obat di lantai 1 kalau melihat di aplikasi sih obat saya masih di oja ngarsah oja ngarsah itu banyak pasien yang menunggu ebat Alhamdulillah sudah kepanggil tinggal nunggu sebentar lagi alhamdulillah sekarang pukul 3 kurang 14 saya sudah sampai di rangkas bitung biasanya sampai rumah itu ya paling cepat maghrib ya ini memang perjalanan berobat hari ini cukup lancar saya perjanjian online jam 9 jam 9 memang ketemu dokter dan hasil pemeriksaan dokter cukup mengembirakan dia mengatakan kalau kondisi hati saya cukup baik fungsi hati masih cukup baik sehingga meskipun sampai hari ini belum ada jadwal EGD karena memang antriannya biasanya 3 bulan tapi kondisi tidak mengkhawatirkan kabar ini juga sekaligus menyusul kabar gembira sebelumnya dimana hasil pemeriksaan fungsi ginjal juga alhamdulillah fungsi ginjal berjalan baik jadi bagi teman-teman yang seperti saya mari kita tetap ikhtiar menuju kesembuhan dan tetap semangat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih